Kemudian Mami di Austria cukup lama? Dapet 7 semester. 7 semester. Ya suruh pulang. Disuruh pulang. Karena disana Mami pacaran. Kalau kawin disana kan repot. Boleh dong pacaran. Udah menjanda kok 10 tahun. Oke Mami. Eh sorry. Tapi bukan berarti kalau laki-laki itu boleh punya istri empat. Kita punya suami empat. Kita kan bingung nanti ini anaknya-anaknya apa. Nah itu harus dipikirkan. At least dalam pekerjaan. Mami tidak soal sex ya. Kalau sex itu masing-masing mempunyai konsep sendiri. Pekerjaan kamu harus apa saja yang kamu bisa lakukan. Umpamanya Mami artis in residen. Di tempat pelacuran Mami tinggal. Di Red District di Belanda. Red District di Belanda. Red District di Belanda. Karena Mami bisa mempelajari bagaimana kehidupan mereka siang malam. Iya tuh. Dan nanti kalau punya anak bagaimana. Segala Mami kayak wartawan juga interview. Hanya ingin tahu bagaimana nasib mereka di hari tua. Maka Mami memberikan juga. Why don't you try to paint. In case one day. You are getting old. Nobody will sleep anymore with you. Mami bilang gitu kan. Itu kan logik. Logik ya. Kamu sudah tidak laku lagi. Hidup dari mana. Hidup dari mana. Walaupun kalau menggambar memang angan-angan. Yang simple aja. Barangkali ada tas handbag. Kamu gambarin. Atau topi. Itu bisa sebagai handicraft. Iya. Bukan art work. Gak apa-apa. Apa saja. Jangan membayangkan kalau gambar itu bisa 5 juta, 10 juta. Ini sedangkan topi cuma 25 ribu, 50. Gak apa-apa. Yang penting itu karya kamu. Kamu harus bangga pada apa yang kamu buat. Jadi perempuan yang tadi ya jadi objek. Kemudian jadi subjek. Mereka bisa melakukan apapun. Iya. Luar biasa. Jangan cuman itu loh. Mami keluar masuk penjara perempuan juga loh. Laki-laki. Ini saya belum tahu nih. Nggak belum. Memang ini sedang ditunggu Mami. Tapi Mami belum ada waktu. Oke. Yang penjara yang perempuan yang ada di. Imo Giri. Eh bukan. Bu Anu Selatan. Jogja Selatan. Bukan. Bukan yang. Ya di Jogja. Di Jogja ya. Saya belum tahu. Jogja keluar. Onosari. Onosari ada penjara. Mereka sudah tahu. Mami sudah ditunggu di sana. Cuman ini Mami belum selesai ini. Nah yang Mami bawa di sana topi-topi kosong. Sama tas. Terus nanti itu dipamerkan. Kita jual itu untuk modal. Oke. Dan bahan itu bahan memang itu anunya Mami ya. Pemberian Mami. Ayo kita anu. Berarti Mami juga punya kesadaran perempuan harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu walaupun kamu di penjara. Penjara. Keluar itu jangan jadi pelacur. Yang gampang kan sempat jadi pelacur. Ayo. Kamu berbuat sesuatu. Iya. Wih. Mami. Kita agak belok dikit. Soal pengalaman Mami. Minum. Minum dulu sebentar. Itu minum apa Mami? Jeruk ya. Supaya sehat. Samaan wortel. Oh. Just jeruk sama wortel. Mami pertanyaan saya gini. Mami kan tidak hanya melukis. Tapi juga merawat karya-karya. Dulu sampai pernah sekolah. Sekolah lagi ya Mami ya. Di Austria. Tahun 80an. Kenapa Mami punya kesadaran itu? Apakah terkait juga sama museum Avandi ini Mami? Atau gimana? Ya begini saya. Mami berterima kasih. Menjadi anak Avandi. Kalau aku anaknya orang yang tinggi. Belum tentu boleh. Bikin patung di depan. Museum masuk itu papi telanjang. Mami anaknya Sultan gitu. Apa ya putra Sultan mau bikin patung. Telanjangnya kan. Kalau ini kan museumnya sendiri. Mau dilihat orang syukur. Kalau tidak dilihat ya itu sudah melihat sendiri. Karena pada saat papi baru umur 73 sudah kena Alzheimer. Kepikunan. Dia sudah semuanya telanjang. Ketelanjangan bagi seorang seniman itu tidak saru. Karena kita bisa belajar banyak dari kita telanjang. Nah itu. Tadi ada satu pertanyaan yang belum Mami jawab. Kenapa banyak menggambar potret tiri. Kita kan emosi kita tiap hari, tiap saat kan beda-beda. Nah itu yang kita ambil. Kita sedang senang, sedang sedih, sedang gembir. Apa aja. Terus pengalaman Mami sekolah konservator itu? Oke. Ya kenapa? Karena pada suatu hari ada tamu kesini yang membeli lukisan papi orang Austria yang bekerja di Jakarta. Terus aku bilang, Bapak. Itu tadi tamunya kan bilang begini. Papi ditanya, mengapa lukisan papi yang digantung itu banyak yang rusak tapi tidak diperbaiki. Dan papi bilang, aku lebih baik bikin gambar baru daripada memperbaiki lukisan karena tidak tahu bagaimana caranya. Terus dia menawarkan, ya sudah keluarga mungkin anak atau cucu untuk sekolah saya kenal profesor di seni rupa di sana. Ya nanti saya tanya sama anak-anak begitu ceritanya. Nah setelah beberapa hari Mami juga mikir dulu bagaimana karena anak juga masih ada yang kuliah. Masa Mami juga ikut kuliah dan mungkin apa tidak Mami ijazah SD aja nggak punya. Karena dari awal sudah keluar dari sekolah itu tadi. Nah sekarang bagaimana caranya. Mami nggak pinter, cuma akal banyak. Mami bilang gini sama Papi, Pak tolong ya nanti gambar ini tiga lukisan. Kalau dijual kan anunya ada anakannya uangnya itu. Tidak habis. Jadi Mami makan dari... Bunga. Bunga dari bunganya. Terus dari itu Mami, terus kamu tuh karena saya tawarkan kepada anak-anak, mah repot mah. Karena silah yang satu itu yang arkeolog di UGM mengatakan pakai bahasa Jerman lagi. Udah dah, siapa aja yang mau yang lainnya. Nggak ada yang mau, Mami yang berangkat. Cuman anak-anak juga pikirnya bagaimana mungkin. Ya semua tuh nyoba. Aku nggak diterima, aku balik. Nah sampai di sana tentu ya ijazah yang ditanya. Terus jawabnya Mami begini. Eh zaman revolusi bagaimana mikirkan ijazah. Selana dalam aja belum tentu pakai. Jadi Mami itu dasar ya Mami itu konyol. Jadi orang-orang pikir, ini orang yang lepas dari hutan ini. Ijazah belum tentu punya. Ijazah nggak. Itu aja belum tentu pakai. Terus mereka bilang, ya sudah kalau karena kamu datang dari negara berkembang. Ya tuh. Saya bilang, mau dicoba, dites. Ya kebetulan karena Mami suka mainan cat, sudah menggambar. Jadi warna hitam satu, gradasinya menjadi 34. Gradasi. Nah itu Mami lulus. Terus diterima. Tahun 80 ya itu ya? Tahun 80 ya. Berjalannya waktu. Di situ di antara Mami liburan, lalu pergi ke Thailand itu tadi. Yang... Dari Mami tadi bilang dengan warna satu, hitam. Nah Mami di situ kan belajar praktekan di golden triangle itu. Di situ Mami banyak bikin hitam putih. Dan Mami pamerkan hasilnya di Jakarta. Tapi art kritik di Jakarta masih belum seperti sekarang. Mengatakan Kartika hanya mengada-ada. Dengan membuat sketsa di atas kanvas. Jadi di... Kalau tidak ada warna namanya sketsa. Oh... Ya nggak bener dong. Padahal kisah perjalanan kesana berkarya kisah. Iya. Sekarang bagi seniman. Kalau memang terpaksa tidak ada warna ya yang ada saja. Ya. Tapi ini di sini penulis di sini saat itu belum. Tahun 70-an. Belum itu ya. Kemudian Mami di Austria cukup lama? Dapat 7 semester. 7 semester. Ya suruh pulang. Disuruh pulang. Karena di sana Mami pacaran. Kalau kawin di sana kan repot. Boleh dong pacaran. Udah menjanda kok 10 tahun. Karena pacaran. Siapa yang minta pulang? Papi. Si Papi. Papi bilang. Ya cuman nggak bilang kalau. Nanti kamu nggak bisa pulang ke Indonesia. Cuman Mami mikir. Oh pantes nanti aku kawin di sana kan. Nggak pulang ke sini. Jadi Papi bilang. Kamu kalau nggak usah punya ijazah. Tidak akan bekerja di pemerintah. Oh gitu. Terus Pami pulang. Pulang. Ini musium ini juga? Pulang ke sini. Terus nyusul. Si pacar nyusul. Si Papi. Si pacar nyusul. Papi bilang. Nggak boleh kumpul ke Bu. Mesti kawin. Kawin lah. Di musium di sini. Oh itu yang kedua ya. Terus Mami tinggal di pakem itu. Di pakem. Di pakem Mami bikin itu ya. Semacam omahe kartika. Omahe kartika. Terus itu didedikasikan untuk perupa perempuan. Perempuan-perempuan. Kenapa Mami? Maksudnya gimana itu? Ya Mami pikir oleh karena jumlahnya perempuan tidak seimbang dengan laki-laki. Para seniman. Kalau Mami sekarang merekrut perempuan. Nanti biar nambah lagi yang lebih banyak yang senang bawa perempuan itu ada yang memperhatikan gitu. Ya. Memang lain Mami seperti jiwanya ingin merawat ya. Merawat terus. Merangkul. Merangkul. Seperti tadi Mami berani telanjang kepada teman-teman. Ayo kalian belajar anatomi gitu. Dengan saya lah. KA. Sedangkan orang yang apa namanya. Yang sudah keteknya jatuh ke bawah. Itu kan boleh dikatakan sudah tidak laku kalau jadi pelacur. Padahal kalau Mami apa adanya saja terserah. Jadi Mami tidak punya rasa malu itu tidak ada. Jadi kalau perempuan ingin jadi seniman apa pesan Mami? Harus berani mendobrak apa yang kira-kira orang bilang saru. Orang-orang orang. Oh gitu. Bahkan. Harus berani mendobrak punya perlawanan gitu ya. Perlawanan. Perlawanan tapi yang masuk di akal. Masuk di akal. Tanpa melupakan sosok keperempuanannya. Sosok keperempuanannya. Sebenarnya sebagai ibu. Kayak Mami kan sebagai ibu enggak ini. Sebagai seniman juga enggak lepas. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mami. Kita enggak kerasa ini kita sudah satu jam ngobrol. Sudah lama sekali. Saya kira apa yang tadi Mami sampaikan soal peran perempuan, pengalaman Mami di masa muda itu sangat luar biasa. Moga-moga Mami sehat selalu. Amin. Terus berkarya. Dan kita akan senang kalau bisa menyaksikan lagi karya-karya terbaru Mami. Atau ketemu Mami dalam acara-acara manapun di Jogja. Mami belum bisa banyak cerita. Di belakang itu lihat tuh. Kamu berdiri deh. Oh iya saya berdiri. Ada patung. Patung ini? Patung itu wajah Mami untuk di dalamnya nanti patung ini berbentuk tempat untuk display lukisan. Display lukisan. It's a building. Iya. Di Omai Kartika kedua. Omai Kartika kedua yang di Kulon Progo itu. Bukan. Kulon Progo batal. Tidak bisa dibangun. Oh iya. Jadi sekarang Mami calik lagi dekat kalasan sama Prambanan. Sedang mencari. Nanti akan seperti ini. Seperti itu. Omai Kartika yang berikutnya. Oke yang kedua. Yang kedua. Tetap untuk seniman perempuan juga. Iya. Nah itu lihat bentuknya wajah Mami ya. Fotor diri. Iya. Terus untuk berdiri susah. Coba bayangkan Liberty. Itu perempuan telanjang berdiri kan. Iya. Kalau bagi Mami itu tidak artistik. Tapi ini. Bukan karena itu karya Mami. Iya. Orang ngelem dewe. Tapi ini Mami pikir. Masuk di akal gitu. Jadi arsitek nanti yang akan menganukan. Iya. Membenahi. Ide Mami. Bahwa ruangan itu tidak ada layer by layer. Iya. Tingkat 1, 2, 3. Enggak. Karena Mami di kursi roda. Jadi nanti bangunannya gini. Kayak. Memutar. Gogenheim Museum. Di New York. Memutar. Iya. Kursi roda bisa. Iya. Kalau tidak ada listrik. Tidak perlu lift. Iya. Jadi Mami sudah pikirkan itu semua. Jadi siapapun bisa menikmatinya. Menikmatinya. Mami juga bisa menikmatinya. Iya. Dengan kursi roda. Mudah-mudahan terwujud segera ya. Iya. Mami ya. Iya. Kita berharap nanti kapan kita bisa main betulan ke sana. Yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Maturnuan sangat Mami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.